Halo, Salam Arsitek Pintar Kali ini kita akan bicarakan mengenai sistem rangka bangunan Yaitu elemen batang, portal, serta rangka atau frame Nah ini merupakan asal-usul dan saling terkaitnya Bagaimana awalnya, kemudian bagaimana sistem akhir yang dipakai Jadi yang umum yang dipakai untuk bangunan adalah struktur rangka Atau biasa disebut skeleton Yaitu susunan dari kolom dan balok Jadi biasanya struktur rangka itu adalah susunan dari kolom-kolom Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan susunan bidang Sehingga membentuk ruang di antara kolom atau tiang-tiang tersebut Nah ini adalah contohnya Jadi struktur itu merupakan inti bangunan yang menopang beban Sementara di antaranya atau di sela-selanya itu adalah ruang Yang bisa menampung aktivitas Sehingga susunan dari elemen itu membentuk yang dinamakan rangka atau skeleton Kemudian awalnya adalah bahwa rangka itu dibuat dari elemen batang Jadi ini meniru dari alam Misalnya ada contoh sarang lebah ataupun kandang monyet Nah bagaimana membuat struktur yang melingkupi itu adalah dari yang disebut elemen-elemen batang Jadi apa saja elemen batang itu Yang pertama adalah berupa elemen vertikal Yang kita sebut kolom Atau umumnya disebut juga tiang Kemudian ada unsur elemen horizontal Yang disebut adalah balok Kemudian yang akan kita bicarakan adalah Bagaimana bentuknya Kemudian bahannya apa saja Jadi ini yang biasa disebut elemen batang Jadi bentuknya berupa batang panjang Tetapi punya dimensi atau profil ya Jadi bentuknya biasanya adalah umumnya kotak Bisa persegi Kemudian bisa juga bulat Dan bisa juga bentuk lain Ada segitiga, oval, dan lain-lain Kemudian profilnya adalah Ada yang pejal atau padat Kemudian ada yang bentuknya pipa misalnya Bisa kotak atau bulat Dan juga ada yang berubah profil Misalnya profil C, I, atau H Yang biasa kita kenal Kemudian bahannya Itu adalah yang paling lama Yang kita kenal dari bahan kayu Kemudian besi Baja Dan yang terbaru adalah Tras atau baja ringan Kemudian Yang kita banyak pelajari di struktur bangunan Yaitu berupa bahan beton bertulang Walaupun ada juga kombinasi antara baja dan beton Yang disebut komposit Nah elemen batang ini Mempunyai dimensi Namun ukurannya ditentukan oleh ahli bangunan Arsitek atau sipil Itu dengan ilmu-ilmu Jadi memperhitungkan beban Serta kemampuan elemennya Nah disitu nanti kita banyak Mendiskusikan Bagaimana Dimensi yang sering dipakai Dan sebagainya Jadi ini adalah Prinsip awalnya Bahwa bagaimana membentuk rangka Itu adalah Rangka disusun untuk Dengan elemen Vertikal Kenapa vertikal? Karena kita akan membuat Ruang di tengahnya Yang akan dilingkupi Kemudian Adanya Elemen vertikal ini Dipasang berdiri Gunanya adalah Menyalurkan beban Secara vertikal ke bawah Yang biasa disebut Kolom atau Tiang Kemudian Ada elemen horizontal Nah ini kita sebut Biasanya adalah balok Dipasang berbaring Dipasang berbaring Kemudian gunanya adalah Menyalurkan beban Dari atas Yang biasa Beban-beban Distribusi dari Lantai Secara horizontal Menuju kolom Sehingga balok ini Merupakan Elemen awal Yang menahan beban Dari ruang Di atasnya Lalu Bagaimana Susunan kolom Dan balok itu Bagaimana Menyusunnya Kita Menyusunnya Sesuai fungsi Penyaluran Bebannya Dan disitu Nanti akan Banyak sekali Kombinasi Antara struktur Dan Arsitektur Struktur kita Apa namanya Melingkupi Menentukan Bagaimana Kolom Dan baloknya Dan arsitekturnya Adalah kita Menentukan Bagaimana Ruang Yang akan Terbentuk Jadi Seperti ini Bahwa Balok Harus ditopang Oleh Kolom Sehingga Bebannya Itu tersalur Pada Titik tumpu Yang mempunyai Sumbu Dan As Nah ini adalah Prinsip Utamanya Jadi Bagaimana Balok Itu Harus Disalurkan Menumpu Pada Kolom Susunan Dari Kolom Dan Balok Ini Secara Dua dimensi Itu disebut Portal Baik Yang melintang Ataupun Yang memanjang Portal Itu menunjukkan Hubungan Kolom Dan Balok Sehingga Ada Beberapa Kombinasi Jadi Jarak Antar Kolom Itu Kita sebut Yang namanya Bentang Jadi Kalau bicara Bentang Yang dimaksud Adalah Berapa Jarak Antar Kolom Nah Itu Mempengaruhi Apa Karena Jarak Antar Kolom Ini Berpengaruh Pada Ukuran Dimensi Balok Insya Allah Nanti Kita Akan Bicarakan Bagaimana Menentukan Dimensi Balok Jadi Semakin Bentang Lebar Artinya Jarak Antar Kolom Makin Lebar Maka Kita Memerlukan Balok Dengan Tinggi Atau H Yang Semakin Besar Sehingga Dilihat Pada Gambar Disini Balok Yang Dengan Bentang Lebar Lebih Lebar Itu Harus Lebih Besar Sementara Balok Yang Bentang Pendek Akan Lebih Kecil Pengaruh Apa Pengaruh Terhadap Ukuran Kolom Karena Balok Besar Maka Harus Ditumpu Oleh Kolom Yang Juga Besar Ya Seperti Ini Ini Yang Perlu Dipahami Sehingga Jarak Antar Kolom Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Ukuran Balok Dan Mempengaruhi Juga Ukuran Kolom Masalah Bagi Arsitek Itu Bagaimana Menentukan Posisi Kolom Yaitu Adalah Pertimbangan Lebar Bentang Dan Dimensi Balok Seperti Ini Jadi Susunan Portal Jika Kita Susun Biasa Membentuk Rangka Atau Skeleton Akan Membentuk Tiga Dimensi Sehingga Ada Dua Sumbu Melintang Dan Sumbu Memanjang Inilah Yang Biasa Disebut Susunan Rangka Atau Frame Rangka Atau Frame Adalah Susunan Dari Dua Arah Portal Jika Kita Memakai Portal Grid Atau Kotak Seperti Ini Sehingga Posisi Titik Kolom Itu Membentuk Susunan Susunan Yang Kita Sebut Modul Struktur Biasanya Terlihat Pada Denah Ada Modul Modul Kombinasi Dari Susunan Kolom Yang Disebut Modul Dan Yang Perlu Diingat Adalah Tadi Bagaimana Bahannya Kolom Kemudian Bagaimana Dimensi Kolomnya Terhadap Bentang Yang Kelihatan Disini Adalah Jika Jarak Antarkolom Besar Atau Lebar Maka Memerlukan Ukuran Kolom Yang Juga Lebih Besar Kenapa Sebabnya Anda Bisa Putar Jadi Tadi Adalah Ada Ukuran Balok Yang Diperlukan Lebih Besar Tapi Dengan Bentang Atau Jarak Kolom Yang Lebih Pendek Maka Diperlukan Kolom Yang Dengan Dimensi Lebih Kecil Oke Kemudian Bagaimana Portal Atau Rangka Itu Pada Gedung Bertingkat Kita Susun Adalah Dengan Bertumpuk Prinsip Awalnya Adalah Bagaimana Struktur Bawah Yang Bawah Harus Bisa Menopang Struktur Atasnya Karena Dia Bertumpuk Yang Kedua Adalah Bagaimana Struktur Atas Itu Menumpuk Ke Bawah Dengan Arah Atau Sumbu Yang Jelas Seperti Ini Dan Yang Lebih Baik Dan Biasanya Diutamakan Untuk Struktur Adalah Adanya Lurus Atau Satu Titik Antara Struktur Atas Dengan Bawah Oke Nah Masalahnya Adalah Struktur Bawahnya Harus Mampu Menopang Bagian Atas Sehingga Biasa Harus Lebih Besar Dan Lebih Kuat Kenapa Ini Biasa Dipakai Untuk Prinsip Struktur Karena Untuk Memudahkan Pembangunan Serta Perhitungan Strukturnya Arsitek Itu Harusnya Punya Kemampuan Memodifikasi Susunan Struktur Seperti Tadi Adalah Bagaimana Pertimbangannya Lebar Ruangan Atau Bebas Kolomnya Jadi Jarak Antarkolom Atau Bentang Itu Yang Menentukan Arsitek Karena Arsitek Yang Tahu Fungsi Ruangannya Kedua Adalah Arsitek Harus Mampu Berkomunikasi Dengan Ahri Struktur Dan Mengerti Prinsip Perhitungan Strukturnya Sehingga Akan Terjalin Desain Yang Lebih Baik Contohnya Adalah Seperti Ini Bagaimana Menentukan Modul Kolom Pada Denah Pertama Adalah Mempertimbangkan Struktur Jadi Jarak Antar Bentang Kemudian Dimensi Baloknya Serta Dimensi Kolom Yang Kedua Adalah Pertimbangkan Arsitekturnya Bagaimana Ruangnya Efisien Atau Tidak Kemudian Memerlukan Ruangan Lebar Atau Tidak Dalam Arti Bebas Kolom Atau Tidak Jadi Dari Situ Biasanya Arsitek Baru Menentukan Elemen Elemen Lain Untuk Membentuk Ruang Misalnya Atas Atau Dindingnya Dindingnya Biasa Disusun Adalah Dalam Lingkup Susunan Dari Modul Struktur Ini Ada Beberapa Contoh Jadi Bagaimana Kombinasi Grid Kombinasi Grid Modul Antara Susunan Pendek Atau Sempit Dengan Grid Panjang Atau Lebar Jadi Modul Kolom Antara Melintang Dan Memanjang Ini Adalah Murni Pertimbangan Arsitek Dimana Arsitek Punya Kemampuan Baik Desain Maupun Struktur Lalu Bagai Terakhir Dari Materi Ini Adalah Ada Dua Sistem Yang Biasa Dipakai Jadi Sistem Yang Seperti Gambar Kiri Analah Struktur Struktur Yang Rapat Kemudian Yang Kanan Adalah Struktur 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 Dengan Bentang Atau Jarak Kolom Yang Lebih Lebar Atau Longgar Nah Dari Dua Sistem Ini Manakah Yang Biasa Dipilih Apakah Modul Yang Rapat Bentang Sempit Itu Punya Dimensi Balok Yang Kecil Dan Kolom Yang Kecil Artinya Mungkin Lebih Efisien Lebih Irit Tetapi Jumlah Kolom Lebih Banyak Dan Ruangan Yang Ada Yang Terbentuk Juga Lebih Sempit Sementara Gambar Yang Kanan Adalah Jumlah Kolom Lebih Sedikit Ruang Yang Lebar Tetapi Memerlukan Dimensi Balok Setelah Kolom Yang Lebih Besat Jadi Pertimbangan Antara Fungsi Dan Efisien Antara Desain Arsitektur Dan Struktur Ini Adalah Arsitek Yang Menentukan Pilihan Demikian Untuk Materi Semoga Bisa Dimengerti Salam Arsitek Pintar Terim